Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF jadi hari ini rencananya saya mau pisahkan anakan dengan indukan kalau bahasa di ternak itu dipanen jadi ini seperti video saya sebelumnya kemarin jadi usianya sudah masuk ke 45 hari lebih ya jadi kita harus pisahkan nah supaya kenapa supaya indukan bisa istirahat atau di ternak kembali Oke kita lihat ya langsung ya tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya dan jangan jangan lupa juga sharing ke teman-teman jika ini bermanfaat Oke langsung ya ini dari pasangan biola PB Blue dengan biola pastel ya ini ya ini kita ambil ini biola Blue ya biola Blue ini ya biola Blue tuh ya ini tidak ada blururumnya ya tuh Hai nah lihat ya nih biola Blue tapi untuk jenis kelamin kita masih pre masih ansek kenapa karena ini kalau kita pegang supi turang juga memang ini rapat kelihatannya jantan tapi nanti kepastiannya setelah dia usia lima bulan sampai enam bulan sampai dia birahi nah kita simpan simpan kesini nih Oke satu lagi itu anakannya yaitu biola PB ini biola PB ya ini biola PB lihat tidak ada blurum ya blurumnya nggak ada ini ini batiknya ya Nah ini biola PB ini prediksinya ini juga sama ya kayak seperti jantan keras tuh tapi kita tidak tahu nanti kita cek ya kalau sudah berumur 5 bulan sampai 6 bulan nah ini cincinnya ringnya ring saya sendiri ya ring ternak sendiri saya kita pisahkan nih disini oke kita simpan dulu nah jadi ini ya kita simpan di kandang sekat fungsinya apa yaitu untuk supaya adaptasi karena di sebelah ini ini anakan yang saya panen yang saya panen sebelumnya yaitu biola dark green ya ini biola dark green nih yang ini ini dari kalau anakan ini itu dari biola PB biola ewing green split blue dengan betinanya biola biola pastel blue nah ini dia anakannya ya jadi keluar dua ya seperti di video saya sebelumnya bahwa dari indukan ini hanya berkelor tiga tetes cuman dua yaitu biola blue dengan biola PB blue ya Nah jadi kita simpan disini dulu sampai dia nanti besar ya sampai usianya sekitar dua bulanan ya kalau sudah dua bulan lebih nah kita akan coba tawarkan ke yang berminat ya ke teman-teman semua atau siapapun juga ya ya jadi itu tadi kita pisahkan yaitu dipisahkan karena ini sudah seperti di video saya sebelumnya jadi indukan ini kita pisahkan karena kenapa karena anakan ini sudah mandiri jadi tuh bulunya aja sudah lengkap ya nih sudah lengkap udah udah inilah enggak perlu di apa enggak perlu di lelohin induknya lagi jadi ini dua anakan ini itu ya dari dua indukan ini ada tiga anakan ini dari hasil lolohan induk ya oke itu aja yang bisa saya sharing hari ini buat teman-teman terima kasih sudah menonton dan juga buat subscriber saya terima kasih telah menonton dan juga para pencinta hobi lobet seru Indonesia ya terima kasih dukungannya semoga channel saya ini bermanfaat buat teman-teman semua ya dan juga memberikan edukasi dan juga apa apa info-info seputar ternak lobet oke itu aja yang bisa disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.